Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukra lillah amma ba'um Bapak, Ibu, yang dimuliakan Allah Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga tetap terjurahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w Izinkanlah pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan pidato yang bertema Manfaat swadhafah Kalau dipikir-pikir ya, Bu Kalau dipikir-pikir ya, Pak Hidup ini terasa sangat singkat Mulai dari kandungan Sampai dewasa Punya anak Punya cucu Lalu Is there Alias Meninggal Nah Pertanyaannya Bu Pertanyaannya Pak Kalau kita sudah Meninggal Apa yang akan kita bawa sebagai Pertanyaan di akhirat nanti Apakah Kita akan membawa HP yang sangat canggih Atau Mobil yang mewah Rumah mewah Uang yang banyak Jawabannya No Jadi Apa yang akan kita bawa Yang akan kita bawa ke alam bakah Adalah Amal baik kita Amal baik itu Banyak macamnya Membantu orang tua Itu amal baik Belajin belajar Itu amal baik Mengaji Swadakah Itu juga amal baik Nah Teman-temanku Mengenai Swadakah Banyak sekali keuntungan yang akan kita narapkan Tapi Dengan Satu syarat Ikhlas Mungkin ada pertanyaan Bagus mana Suara kau banyak Tapi tak ikhlas Atau Suara kau sedikit Tapi ikhlas Hayo Gak ada yang tahu ya Yaudah Saya salah jawab aja ya Yang paling bagus adalah Banyak Tapi ikhlas Tujuh 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 Jadi Kesimpulannya Marilah Kita beramal Swadakah Mau dengan Harta Tenaga Fikiran Ataupun Berlaku baik kita Akhir kata Kalau ada pilih pecah Jangan disimpan dalam peti Kalau ada kata-katanya salah Jangan disimpan dalam hati Guru Irian Guru Jindawasi Cukup setia Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh